Sahabat Alkitab, kembali kita berjumpa dalam Tanya-Jawab Alkitab 1 Menit. Anda bertanya, kami menjawab sesuai dengan iman Kristen dan Alkitab. Pertanyaan yang masuk adalah, bolehkah orang Kristen merayakan hari Valentine? Menurut Anda, siapakah yang lebih merindukan hari Valentine? Laki-laki atau perempuan? Apakah sungguh-sungguh Valentine itu identik dengan cinta? Ingatan apa yang terlintas dalam benak Anda saat orang-orang melayakan Valentine? Semoga pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menggugah Anda untuk menambah wawasan tentang hari Valentine dan bagaimana sebaiknya kita menyikapinya. Sahabat Alkitab, di Indonesia nampaknya momen Valentine lebih banyak dipakai untuk menggambarkan suatu makan malam romantis atau kesempatan sakral untuk menyatakan cinta pada calon pasangan. Bila dilihat dari segi komersial, hari Valentine dimanfaatkan para pengusaha dan online shop untuk kepentingan bisnisnya, memberikan berbagai promo khusus yang menggiurkan. Dalam kalender resmi di Indonesia, hari Valentine tanggal 14 Februari bukanlah hari libur nasional. Sebagian orang yang menyangka bahwa Valentine itu adalah hari raya Kristiani, padahal bukan. Valentine adakalanya juga dipandang negatif karena kesannya yang sensual dan diduga, melibatkan peredaran minuman keras dan hedonisme dalam merayakannya. Sahabat Alkitab, ada beberapa versi cerita tentang asal-muasal perayaan hari Valentine, dan tidak ada satupun yang dapat dipastikan kebenarannya. Namun demikian, agaknya yang menjadi benang merahnya adalah kisah seseorang bernama Valentine yang hidup di Roma dalam kurun waktu sekitar abad ketiga masehi. Pada saat itu, Valentine dianggap menentang kaisar sehingga dipenjarakan. Dari dalam penjara tersebut, Valentine mengirimkan kartu kepada kekasihnya dengan pesan penutup yang epic. Love your Valentine. Jadi, jelas bahwa perayaan hari Valentine dimulai berdasarkan cerita dari abad ketiga dan bukanlah hari raya agama Kristen. Konsep Valentine berasal dari cerita turun-temurun yang terkadang kisahnya disertai dengan unsur rohani. Di zaman modern ini, perayaan Valentine telah menjadi hal yang umum sebagai hari untuk menyatakan kasih sayang kepada orang-orang terkasih. Nah, bila kita membuka lembaran-lembaran Alkitab dan membacanya, dipastikan bahwa di dalam Alkitab tidak ada satupun referensi tentang perayaan Valentine yang jatuh setiap tanggal 14 Februari. Kembali ke pertanyaan awalnya, Bolehkah orang Kristen merayakan hari Valentine? Alkitab tidak melarang dan juga tidak menganjurkan para pengikut Kristus untuk merayakan hari Valentine. Keputusan untuk merayakannya atau tidak sepenuhnya adalah berdasarkan keyakinan, kesopanan, dan kedewasaan kita. Berikut ini ada beberapa saran disertai kutipan ayatlah kitab yang menjadi pagar supaya momen Valentine tahun ini tetap menyenangkan Allah dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Yang pertama, Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam Alkitab ada tertulis bahwa Allah adalah kasih, bukan segedar memiliki kasih. Bukti bahwa kita mengenal Allah yang adalah kasih tersebut adalah kemampuan kita untuk mengasihi Allah dan sesama manusia. Manfaatkan momen Valentine ini untuk menyampaikan kasih sayang kepada semua orang di sekitar kita, dimulai dari yang terdekat. Tidak salah memberi ucapan Valentine, mengirimkan kartu, bunga mawar yang indah, atau satu dus coklat yang terbaik. Sambil kita mengingat bahwa memberikan waktu bersama orang-orang yang kita kasihi, seringkali merupakan pemberian terbaik di zaman yang serba sibuk seperti sekarang ini. Yang kedua, mengasihi adalah perintah Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 17 Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yesus Kristus memerintahkan para pengikutnya untuk saling mengasihi satu sama lain, dengan kasih Tuhan yang tulus dan kudus tentunya. Kita mengenal istilah love is a verb. Kasih adalah sebuah kata kerja. Ya, ungkapan kasih yang terbaik dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan baik bagi orang-orang yang kita kasihi. Siap melakukan sesuatu yang berbeda dalam perayaan Valentine tahun ini? Cobalah lakukan hal-hal kreatif untuk melayani anggota keluargamu. Misalnya, bantu cuci mobil ayah, masak untuk ibu, memijat istri tercinta, main bersama anak-anak Anda, menelpon keluarga yang jauh ataupun yang dekat, dan lain-lain. Yang ketiga, kasih itu mengampuni. Efesus 4 ayat 32 Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saat diperhadapkan dengan pengampunan, ada kalanya kasih itu mudah dikatakan tetapi sulit untuk dilakukan. Ingatlah bahwa pengampunan yang kita terima dari Allah sangat mahal harganya, seharga darah Kristus yang mulia. Seberat apapun proses untuk mengampuni, tetaplah layak untuk diperjuangkan, sampai berhasil mengampuni. Saat mendengarkan video ini, sangat mungkin ada beberapa wajah atau nama orang yang terlintas di pikiran Anda. Segera kontak orang tersebut, sebaiknya melalui telepon langsung. Nyatakanlah kasih Allah melalui permintaan maaf, dan lepaskan pengampunan yang tulus. Sahabat Alkitab, Apabila sahabat ingin mengalami kasih Allah dalam kehidupan Anda dan keluarga, bacalah Alkitab sebagai surat cintanya. Temukanlah Allah yang adalah kasih secara pribadi, bukan sekedar kata orang. Terimalah keselamatan sebagai anugrah, hadiah yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik atau usaha kita, tetapi karena anugrah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tim pelayanan Alkitab 1 menit siap untuk mendampingi Anda membaca Alkitab setiap hari, sampai tamat sehingga Anda memahami pesan Allah di dalamnya. Bila video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Terima kasih telah menonton!